Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa lagi di channel YouTube Kurnia Diesel Magelang menyapa ya baik sahabat ini saya akan coba live kembali ya ini sekalian dimana tadi masalah silinder head ya masalah silinder head sekarang adalah masalah pumpa oli atau disebut juga bahasa kerennya rotor oli nah bentuknya seperti ini ya ini punya e-cobota rd85 yaitu dari seri kubota yang rating ya kemudian super power kemudian sekarang sudah berganti totok seri S ya ini sama ini sama ya bentuknya sama dan eh dipakai bisa untuk semuanya itu baik maaf tadi ada suara kendaraan sahabat yang suaranya agak keras baik saya ulangi lagi jadi ini rotor oli pumpa oli yang ini ya yang model ini ini bisa untuk dari seri rating kubota rating super power kemudian seri S ini ya ini sama dimana ini untuk yang tipe ini kubota ini ini posisinya eh agak pendek dibandingkan yang model kapsul yang model lama ini lebih panjang disininya lebih panjang Hai sama-sama rd85 ya tapi rd85 model lama yang paling lama ya untuk yang seri rating ke sini ini sama seperti ini baik ini adalah baru ya sedangkan ini adalah eh yang sudah aus Hai baik Mas ini sekalian ini maaf ya sinyalnya itu kadang eh sinyalnya bolak-balik ya baik tak lanjut ya ini sinyalnya kurang bagus ya ini saya coba live baik jadi ini adalah rotor oli Hai atau pumpa oli yang ini sudah aus yang ini baru Hai baik lalu ausnya dimana Mas gitu ya Tentunya sahabat semua menanyakan letak rusaknya itu dimana Hai nah ini punggung ada barangi punggung ada bahane ini saya sampaikan biar menjadi pengetahuan buat sahabat semua Hai nah eh yang aus adalah disini sahabat ya ini saya tunjukkan yang aus yang pertama yang aus itu di sebelah sini nah ini lama-lama karena muter di ujung belimbingan ini belimbingan yang empat ini ini bergesekan dengan eh belimbingan yang ada di sini nah ini mengalami aus lama-lama aus kalau aus lama-lama jadi kocak juga nah kalau kocak tentunya akan menyebabkan oli itu berjalannya tidak lancar berjalannya tidak lancar atau kainan atau tekanannya kurang baik kemudian rusak yang berikutnya biasanya disini ini asnya ya as disini ini juga ikut tergerus 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 ya tergerus atau aus kemudian yang ketiga itu rusaknya disini ya ini pelos ini ya Nah ini sudah eh yang yang aslinya seperti ini sahabat aslinya kotak seperti ini ya kotak Nah bisa diperhatikan yang baru dan yang dan yang bekas ini sudah bulat Hai seperti ini ya Hai mudah-mudahan kelihatan ya sahabat ya seangkat ke sini ini yang baru ini yang lama ya Nah ketiga kauas keausan ini pada bagian pompa ini eh bisa menyebabkan tekanan oli itu kurang lancar Hai kadang bisa ngalir tapi tekanannya kurang nah kemudian masih ada satu satu lagi eh di bagian decknya bagian deck yang berhubungan langsung dengan as disini atau dek samping itu kadang biasanya juga mengalami Aus atau eh tergerus nah kalau Aus atau kocak seperti ini ya kalau kita misalnya sudah dipasangkan di decknya kita goyang-goyangkan ini bisa goyang Hai nah kalau itu goyang atau kurang sepan itu bisa menyebabkan tekanannya juga kurang jadi ketika Hai posisi diesel itu dingin itu biasanya kontrol oli naik ya salah satunya ya nanti kalau sudah panas itu kontrol olinya turun atau warnanya merah terus nah itu juga bisa disebabkan dari sini Hai baik ini adalah kerusakan-kerusakan yang terjadi pada rotor oli atau pompa oli baik lalu apa saja yang ditimbulkan dari bila ini rusak ya bila ini rusak tidak diperbaiki Hai eh bila ini rusak tidak diperbaiki itu nanti meskipun olif itu bisa berjalan tekanannya kurang ya nanti bisa menyebabkan pada bagian crankshaft atau metal itu suplai olinya kurang nah kalau sopli soplai olinya kurang ya nanti bisa menyebabkan eh metalnya itu lama-lama akan Aus masih bisa hidup tapi Aus ya terus metalnya Aus krankshaftnya atau as roda gilanya itu juga Aus Hai nah ini kadang ada juga sahabat semua kalau roda gilanya itu diputar ada suara gelak-gelak-gelak-gelak-gelak gitu ya ketika sudah dipasang kreng ping metal atau metal nah itu biasanya sudah tidak sepan lagi pada bagian eh krengshaft dan metalnya Hai nah kalau Hai kalau asnya itu tidak sepan menyebabkan apa Mas ya tentunya menyebabkan eh pembakarannya tidak sempurna karena topnya bisa menjadi kurang ya topnya kurang jadi kompresinya tidak padat Hai nah seperti itu ya sahabat semua nah kemudian bisa menyebabkan hal yang lain bila mana itu eh antara metal dan krengshaft itu kocak ya itu bisa menyebabkan eh baut setang seger atau baut konrut itu eh bisa patah ya bisa patah karena kocak kedorong kiri-kiri kanan-kiri kanan oleh seger ketika eh dalam pembakaran ya maka bisa menyebabkan patah pada baut eh stang seger sehingga bisa ada namanya diesel itu kasus njebluk jadi njebluk itu baut stang sekernya itu patah terus eh stang sekernya itu menghantam daripada blok diesel itu kasusnya biasanya disebabkan karena baut konrut atau baut stang seger itu tidak kenceng seperti itu ya sahabat jadi bisa meremen-meremen makanya kalau ada yang aus tidak segera diperbaiki itu bisa meremen-meremen Oke sahabat mungkin ini ya live kali ini selagi saya apa ada hal-hal yang kecil yang perlu saya sampaikan saya bikin live aja tentunya bisa biar bisa menjadikan sebuah pengetahuan hai hai baik seakhiri akhirul kalam babilai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mekanik salam kuku hitam hai 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 the hai hai hai